Halo guys, balik lagi dengan Maya Pawon dan di video kali ini saya akan membuat olahan telur terbaru yaitu telur susu keju ini enak banget dan cocok sekali dijadikan ide jualan makanan kekinian ini cara buatnya gampang banget dan bisa di frozen juga langsung aja yang pertama saya akan siapkan 2 butir telur ayam lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan atau 30 gram kemudian bumbunya disini saya pakai ada setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk kemudian setengah sendok teh garam ada kaldu bubuk secukupnya lalu disini saya juga pakai ada sedikit keju ini sekitaran 10 gram pakainya enggak perlu banyak-banyak ya teman-teman sebelumnya ini akan saya kupas kulitnya dan diparut ini merupakan cemilan terbaru ya teman-teman masih jarang sekali ada yang jual nah ini kesempatan bagus banget untuk dijadikan ide jualan makanan kekinian dan kalau misalnya dijadikan ide cemilan untuk anak-anak wah anak-anak pasti suka banget ya karena enggak ada anak-anak yang menolak cemilan satu ini untuk bahan terakhir saya pakai setengah gelas susu cair kalian juga bisa pakai susu bubuk kemudian diseduh pakai air panas nah setengah gelas seperti ini kemudian tambahkan ke semua adonan ini juga bisa diganti pakai air putih ya teman-teman kalau misalnya enggak ada susu nah yang terakhir saya pakai satu sendok makan mentega ini juga bisa diganti dengan minyak goreng kemudian aduk semua bahan ini sampai tercampur rata ini udah cukup kemudian saya akan sisikan dulu nah tadi saya udah siapkan loyang yang udah dialasi pakai kertas minyak ukuran loyangnya sekitar 9 cm dan adonan jangan lupa disaring biar enggak ada yang bergerindil ya yang tertinggal disaringan diaduk-aduk pakai sutil teksturnya kayak gini yang udah siap dikukus dan untuk mengukusnya saya enggak perlu pakai dandang ya cukup pakai wok dari stain cookware nyalakan apinya dan saya akan pakai air sebanyak 1000 ml atau 1 liter masukin semuanya ke dalam pan lalu saya akan pasang sarangan panci seperti ini kemudian tutup dan tunggu sampai airnya mendidih kalau airnya udah mendidih masukkan telur yang tadi udah dicampur-campur dengan semua bahan dan ini dikukus selama 15 menit dengan api kecil aja jangan terlalu besar karena kalau apinya terlalu besar dia akan merekah setelah saya kukus selama 15 menit ini udah cukup apinya saya matikan lalu langsung diangkat ya jangan didiemin di pan nah seperti ini hasilnya dan ini bisa difrosenkan setelah dingin tentunya ya kalau udah dingin bisa disimpan di dalam kulkas dan dikoreng sewaktu-waktu kalau lagi mau nah ini akan saya tunggu sampai dingin karena ini mau langsung saya eksekusi jadi enggak perlu difrosenkan ya buang dulu untuk kertas minyaknya kemudian ini akan saya bagi menjadi dua bagian dan dipotong sesuai selera wah ini warnanya benar-benar cantik sekali nah ini akan saya potong memanjang seperti stick step berikutnya tambahkan mentega sebanyak 1 sendok makan wah ini benar-benar multifungsi banget kan teman-teman pen yang saya pakai selain untuk memanggang, menggoreng bisa juga dipakai untuk mengukus nah setelah menteganya leleh seperti ini masukkan telur yang tadi udah dipotong kecil-kecil ini dipanggang sampai tiap sisinya berubah warna jadi coklat keemasan nah ini udah kelihatan enak banget dan yang pasti cara buatnya sangat mudah sekali ini yang udah matang saya akan angkat dulu aduh ini kok ngeblur sih ini akan saya taruh di atas piring yang udah ditaburi menggunakan bon cabai jadi buat bunda-bunda jangan tunggu lama-lama ya segera eksekusi bikin cemilan ini anak-anak pasti suka dan bahannya gampang kok cuma pakai telur dan yang lain-lain bahan yang lain-lain juga gak perlu banyak-banyak kalian juga bisa jual dengan cara seperti ini pakai saus dan juga daun oregano sedikit ditaruh di atas cup dan dari satu resep ini jadi 3 cup bisa dijual mulai 3.000 sampai 5.000 rupiah per cup dan rasanya seperti apa kita akan coba bareng-bareng ya wah menarik sekali dan ternyata rasanya enak banget mantul dijamin anak-anak pasti suka selamat menikmati